Intro Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID Kita kedatangan satu racket yang mungkin udah lama juga ya Ini bukan racket baru Tapi kebetulan racket ini tuh baru sempet gue coba Jadi kemarin gue sempet minjem punya temen gue ini Di depan gue ini ada racket Nanoflare 800LT Nah hari ini gue mau ngebahas apa sih perbedaan Nanoflare 800LT dengan Nanoray 800 Jadi kan yang Nanoflare itu adalah suksesornya dari Nanoray ya Dulu namanya Nanoray, sekarang namanya Nanoflare Jadi dia ada Nanoflare 700, Nanoflare 800, Nanoflare 800LT, dan Nanoray 1000ZZ Jadi yang mungkin yang lama banget tuh sebenernya Nanoray 1000ZZ Nah cuman kebetulan kita belum sempet mencoba unitnya Jadi kalau kalian mau kita mencoba Nanoflare 1000ZZ Tulis di kolom komentar, nanti kita akan usahakan, kita akan reviewnya Oke, yuk kita lihat Nah jadi kita akan bahas hari ini khusus untuk Nanoflare 800 aja Ya jadi Nanoflare 800 yang gue coba adalah Nanoflare 800LT nya Nah apa sih perbedaan Nanoflare 800 dengan Nanoflare 800LT? Jadi Nanoflare 800LT dengan Nanoflare 800 itu cuma perbedaannya dari berat raketnya Nah jadi di Nanoflare 800 itu dia ada 3U dan 4U Tapi kalau yang di Nanoflare 800LT dia beratnya 5U Nah jadi di depan gue ini ada raket yang cukup ringan Beratnya hanya cuman 5U Nah jadi si Nanoflare 800LT ini dia versi ringannya dari Nanoflare 800 Keseluruhannya semua itu hampir sama Jadi semuanya itu bentuknya, ukurannya semua ya Dia punya compact frame ya Kalau Nanoflare 800 itu dia compact frame Yang kecil ya frame-nya ya dibandingkan Nanoflare yang 1000Z dan Nanoflare 700LT Jadi dia bedanya di frame-nya itu compact ya Nah mungkin kita ngomongin dulu soal desainnya Nah desain itu di depan gue ini tuh ada yang warnanya hitam, kuning, dan biru ya perpaduannya ya Nah untuk Nanoflare yang lain, Nanoflare 800LT nanti kita akan tulis disini Atau gue akan tulisin gambarnya juga disini Gue tunjukin gambarnya ada warna apa aja Kebetulan kita dapet yang warna ini Nah kalau warna sih standar banget ya Menurut gue ini warnanya oke, gue suka Dulu sih sempet gue mau beli yang Nanoflare 800 dulu tuh Dulu Nanoflare 800 namanya zaman dulu banget ya Dan warnanya mirip-mirip seperti ini sih Warnanya hitam, hijau, biru gitu ya warnanya Nah ini mirip sih, menurut gue juga suka warnanya Nah kalau soal desain sih menurut gue oke Ya cuman jeleknya si Yonex ini ya Sorry to say ya, dia tuh painnya tuh kurang bagus menurut gue Jadi gue punya rakyat-rakyat Yonex ya Lu diemin aja ya, ini cat-catan ininya itu Banyaknya hilang gue bilang Didiemin hilang, pocel-pocel, pocel-pocel Padahal gak ada baduk, gak ada apa Padahal cuma dimasukin ke dalam tas, dia udah hilang gitu Nah jadi menurut gue sih Untuk pain gue akuin Kalo Yonex kurang bagus sih menurut gue ya Sorry to say ya Yonexnya Gue gak dibayar sama Yonex, gak diapa-apain juga Jadi gue ini bener-bener pure dari pengalaman gue Yang menurut gue bagus painnya adalah Mizuno sebenernya Jadi untuk pain gue kurang suka sih dari Yonex gitu Cuman kalo desain sih Yonex ya bagus sih dia Selalu jadi trendsetter ya biasanya ya Kalo Yonex tuh ya Gitu ya sih kalo desain ya Nah sekarang kita masuk ke spesifikasi ya Spesifikasi di Nanoflare ini itu yang apa ya Maksudnya ciri khasnya dari Nanoflare atau Nanoray itu Dia memiliki balance point yang headlight Jadi balance point si Nanoray 800LT ini itu ada di 292mm Kurang lebih ya plus minus ya Jadi kurang lebih segitu Jadi dia memiliki balance point headlight ya Karena Nanoflare ini itu untuk tipe-tipe speed ya Bukan tipe-tipe yang defense Defense juga sih defense Cuman bukan tipe-tipe yang suka nyemes, kebuk-kebuk gitu ya Jadi tipenya tipe speed Makanya dia punya frame yang compact, kecil Dan si balance pointnya itu headlight Nah sama yang dia mempunyai gromet 76 hole Jadi grometnya 76 hole juga Standar ya Kebanyakan raket 76 hole Terus dia bisa ditarik sampai 28 lbs aja Ya Yonex biasanya sih gak terlalu banyak ya bisa ditarik 28 lbs Cuman kalau profesional biasanya ditarik sampai 30 Cuman kan ya mereka kan Kalau misalnya putus pun mereka bakal diganti Raketnya patah pun bakal diganti Jadi untuk kalian jangan coba-coba tarik di atas Apa yang dianjurkan dari raket ini Oke Terus dia juga memiliki kepala yang isometrik ya Seperti biasanya bukan oval lagi Dari Yonex sudah isometrik Mungkin segitu aja sih dari spesifikasi ya Kita mau coba di lapangan Nanti gue bakal sharing ke kalian rasanya gimana main di lapangan dengan raket ini Oke yuk kita lihat Untuk permainan di lapangan Nah raket ini itu bener-bener tipe gua Jadi ini tipe-tipe speed Cepat, main control Orang-orang depan Ya bukan tukang gebuk Ini raket cocok banget buat kalian Jadi kalau kalian yang suka main depan Suka main cepat Mainnya speed ya Nah ini boleh kalian pertimbangkan untuk beri raket ini Nah Untuk pukul ya Jadi sebenernya gua ini udah mencoba yang 800 Sama Eh 800 LT dan 800 Gua udah coba dua-duanya Kalau gua sih lebih prefer yang 800 Ya kenapa? Karena 800 LT ini menurut gua terlalu ringan Ya untuk smash dia kurang ada power Ya tapi untuk defense dan control 800 LT ini lebih enak dibandingkan 800 Cuman balik lagi Kalau kalian memang full cari Yang buat raket yang cepat ringan ya Kalian ambil 800 LT Tapi kalau kalian yang mau main yang agak sedikit balance Pukulnya juga butuh tenaga ya Kalian ambil yang 800 aja Jadi jangan ambil 800 LT Karena 800 LT ini menurut gua Terlalu ringan buat gua Ya jadi kalau untuk smash ini Smashnya agak kurang power Gua pukul setengah Apa buat ngelop-lop juga Kan gua tarikan ini 28 LBS ya Tarikan 28 LBS Ini buat ngelop-ngelop Kalau misalnya cuaca Apalagi cuaca panas Bolanya agak lamban Ini gak ada power sih Ya jadi jangan kalian ambil 800 LT Untuk yang suka smash ya Nah untuk kontrol-kontrolnya Boleh apa Raket ini tuh enak banget Karena raket ini tuh emang Diperuntukkan untuk itu Ya untuk Kontrol, speed, pukul ya Jadi untuk ngedrive-ngedrive Itu enak banget raket ini Apalagi untuk defense pun Ini cepet raketnya Karena Ini kan yang 800 LT ya 5U ya Ini buat defense cepet banget sih Untuk recharge-nya Semua recovery-nya Abis kita balikin bola Bisa balikin itu cepet banget Enak banget Cuman untuk ngelop-ngelop Bakal capek Ya kalian harus Punya ekstra tenaga lebih Pergelangan kalian Supaya bisa balikin bola ke baseline Mungkin segitu aja sih Dari gua Dari NanoRide 800 LT ini Oh iya Kemarin ini gua sempet coba juga Yang 700 NanoRide 700 Nah itu gua pinjem juga Cuman kebetulan di depan Nggak ada disini Racketnya Gua pinjem kemarin Ke temen gua Nah Berasa gua Memang si racket yang 700 Itu agak sedikit Lebih Ada Ada bobot ya Karena Si frame-nya juga Dia lebih besar Dibandingkan yang 800 Dan 800 LT ini Nah gua bandinginnya Kan sama 800 LT Kemarin sama 700 Jadi agak beda Yang satu beratnya 4U Yang satu beratnya 5U Jadi berasa ini Terlalu ringan buat gua Nah yang 700 Itu gua lebih cocok sih Karena buat smash Lebih ada power Ya Untuk defense pun Menurut gua 700 masih lebih enak Dibandingkan yang 800 LT Mungkin yang 800 Kalau bisa dibandingkan Dengan yang 700 Mungkin lebih Mending yang 800 Karena Dia kepalanya Menurut gua Lebih kecil Lebih cepet Cuman Untuk defense Mungkin enak Yang 700 Kepalanya lebih besar Jadi bola kemanapun Masih-masih dapat Untuk single pun Kayaknya lebih enak Yang 700 Atau mungkin Bahkan yang 1000 ZZ Dia Memiliki Apa Sebenernya Ini semuanya Steve Si shaftnya itu Semua Steve Untuk yang 800 800 700 1000 ZZ Itu semuanya Apa Steve Kecuali yang 1000 ZZ Dia ekstra Steve Dia kencang banget Seperti Astro 100 ZZ Ya Itu Steve banget sih Kalau yang 1000 ZZ Gua belum coba juga Tapi Dia ekstra Steve Gua baca sih Jadi lebih Powernya lebih ada Dibandingkan yang Nanoflare 800 Dan mereka punya Yang 3U nya Yang 3U nya Walaupun gua gak terlalu suka Yang 3U Agak terlalu berat buat gua Di 800 Nanoflare 800 Pun dia ada yang 3U Tapi yang 800 LT Itu hanya ada di 5U Jadi Kalau kalian yang suka Gebuk-gebuk Mungkin jangan ambil Yang 800 LT Gitu Nah Untuk smash Untuk smash Gua kasih nilai Ini gua Yang 800 LT dulu ya Jadi 800 LT ini Gua kasih nilai Untuk smash Dia di Mungkin sekitar 7 ya Untuk sekitar itu Sekitar 7 lah Kurang enak untuk smash Untuk control Gua kasih nilai 9 Dan untuk defense Gua kasih nilai Yang 800 LT Itu mungkin di 9 Untuk yang 800 biasa Smash gua kasih nilai 7,5 Mungkin 8 lah Oke lah 8 lah Tapi kalau misalnya Untuk defense Itu enak kan yang 800 LT Menurut gua Untuk yang 800 itu Kan for you ya Jadi mungkin lebih cepet Yang ini lebih enak sih Jadi Untuk yang 800 Gua kasih nilai control Dia di 8 Eh di 9 juga Tapi untuk defense nya Gua kasih nilai juga 9 Ya jadi Jadi untuk 800 Enak untuk control Dan defense enak Tapi untuk smash Masih kurang Menurut gua Tapi oke Dibandingkan di 800 LT Nah segitu aja Review hari ini Untuk kesimpulannya Racket ini bukan Racket yang murah Menurut gua Jadi buat kalian Yang baru pemula sih Gua gak saranin Beli racket ini Kecuali kalian punya budget Lebih Kalian mau beli racket ini Silahkan Ya tapi kalau kalian Yang udah Lebih profesional Lebih intermediate Udah lama main Lepinton Ini bisa jadi Racket pertimbangan kalian Buat kalian yang suka Drive-drive Control-control Main cepet Ya double gitu ya Untuk single sih Gua gak terlalu nyaranin Racket ini Tapi Itu sih Preferences balik lagi Ke kalian Seperti dulu juga Ada Nano Ray Z-speed ya Dulu Itu kan Sebenernya racketnya Racket double ya Tapi ada juga orang single Yang main pakai itu Ya jadi Itu sih gimana Preferences kalian Tapi gua saranin Ini kalau racket Yang 800 LTE ini Untuk pemain depan aja sih Bukan pemain belakang Jadi kalau kalian Suka depan belakang Mainnya ambil yang 800 aja Atau bahkan 700 Atau 1000 Z-Z Gitu Untuk saat ini Gua cuma bisa ngasih tau Kalian ambil yang Nano Ray 800 Karena itu yang paling Tengah-tengah Menurut gua Oke Sekian aja video kali ini Buat kalian yang suka video ini Kalian boleh like video ini Jangan lupa juga share Dan subscribe review ID Kita juga punya TikTok dan Instagram Jangan lupa di follow guys Oke guys See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax